hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gua Nuk Sadar di channel kelas informatika anak kali ini kita akan belajar tentang HTML di part 2 saya bakal menjelaskan tentang apa sih itu HTML dan struktur dalam bahasa HTML kita buka sublim text dulu ya buat persiapan ntar gua lagi loading ngelot firefox buat nyari referensi jadi nyari referensi langsung gue jelasin Oh oh restoration ini hai 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 channel doang ntar oke jadi HTML ini adalah sebuah singkatan dari hypertext markup language jadi bahasa markah atau sebuah wadah dari bahasa pemrograman jadi HTML ini bukan bahasa pemrograman ya kita mungkin buat yang masih baru berkenal dengan dunia programming mungkin menganggap bahwa HTML itu sebuah bahasa pemrograman nah itu salah Hai HTML sebuah sebuah bahasa markah atau markup gitu bahasa Jawanya eh bahasa Jawa bahasa Inggris aduh nah jadi HTML ini tuh bisa Anu kita kan saya tadi dibilang bahwa HTML adalah sebuah bahasa untuk sebuah wadah untuk menampung bahasa lain jadi dalam bahasa HTML kita bisa menaruh disitu ada CSS CSS itu buat anu ya buat ngatur buat style itu cascading style sih terus bisa javascript bisa PHP disitu bahkan kayaknya Python juga bisa pakai library jenggo oleh Python ntar bisa dikoneksikan dengan HTML ini jadi akhirnya ada sebuah wadah dari bahasa pemrograman ingat ya HTML itu bukan bahasa pemrograman tetapi wadah dari bahasa pemrograman bahasa make up gitu Oke langsung aja kita buka filenya belajar 1.p kemarin di part 1 gua udah jelasin Hai tentang cara apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk belajar HTML di Windows Linux dan Android sekarang kita buka file-nya belajar 1.html nah kalau kita pakai sublime text itu kita ketikan HTML gini ya terus mencet tombol tab tombol tab itu yang ada di sini bentar kayaknya ada virtual keyboard fire kalau nggak tahu virtual keyboard nggak ada ya oke Hai on screen keyboard biar gua lihat hingga kalian Hai tombol tabnya mana ini tab ini ya jadi di sebelah huruf key itu tombol tab ya kami bentar mau juga kadang error tombolnya memputus nah kalau disebutnya setelah html terus file yang kita ketikan itu ekstensinya dot html kita ketikannya html terus pencet tab nah dia langsung muncul semuanya struktur yang jadinya lah struktur html kita bisa lihat di baris pertama harusnya ada kayak gini kurung siku eh kurung siku apa kurung apa namanya ini ya ini ya tanda kurang dari terus lebih dari ini ya terus ada tanda seru doc type html berarti memberitahu pada sistem bahwa ini dokumennya ini type-tipe dari dokumennya adalah html nah ini mulai dari sini jadi html html itu selalu diawali dengan tag pembuka dan tag penutup perbedaan tag pembuka dan tag penutup itu apa itu terletak pada garis miring ini jadi kalau ada garis miringnya Hai setelah tanda kurang dari terus ada garis miring itu berarti tag penutup perintek pembukain tag pembuka pembuka pembukain namanya tag body pembuka pola garis miringnya penutup jadi di dalam html tuh dibungkus ini jenain dibungkus semua isi html dibungkus sama tag html yang di dalam tag html tuh ada tektik lain contohnya buat bagian atasnya website itu head nih ya menggunakan head ini namanya tag head yang pembuka ini penutupnya head jadi di dalam tag head itu ada tektik lain yang sering digunakan adalah tag title jadi tag title ini adalah sebuah penjudulan buat halaman website misalnya kita membuka web ya disini kan bisa ada tulisnya restore session atau misalnya google.com bisa ada tulisnya ntar yang kita tulis di dalam titel itu bakal muncul di sini sebagai judul websitenya gitu oke langsungnya ini kita belajar kita misalnya ketikan belajar belajar HTML kita save ctrl-s atau file terus s-sapnya atau langsung kontrol f-kontrol s biar cepet itu saya klik kanan terus Open in browser Oke ini bisa kita lihat ini masih kosong ada linknya ya directory tempat kita membuat script HTML dan bisa kita lihat di sini ada tulisnya belajar HTML gitu jadi ini ini berpengaruh di sini jadi yang kita masukkan teks itu di antara dua tag tag pembuka dan tag penutup nah setelah kita kelar titelnya Nah kita tutup deh dengan tag ini tag penutup head ada garis miring ya inget nah terus setelah head itu ada body jadi adalah sebuah badan dari website yang tampil di dalam website itu apapun yang tampilan dalam tampil dalam website itu adalah isi dari tag body gini kita misalnya tulis jadi dalam tag body banyak macam-macam jadi yang dasar-dasarnya dulu saya jelasin ke kalian contohnya adalah tag h1 kita bisa kalau di dalam sablim ya kalau dalam sablim kalau teks editor lain beda mungkin kalau dalam sablim kita cukup ketikan h1 terus tab nih langsung muncul kayak gini langsung jadi teks teks satu pembuka dan teks satu penutup langsung muncul ya terus ya tinggal ketikan misalnya kayak gini Hai belajar membuat website membuat website taramek saya jatuh kita kita save terus kita buka perpoksi lagi tuh browser default ini kita refresh kita bisa lihat bahwa ada muncul teks ini ya teks apa teks h1 ini buat apa sih ini adalah teks header atau judul kalau ini judul maksudnya judul title ya judul juga tapi kalau ini yang ditampilkan ke dalam Hai pegnya dalam halaman h1 jadi teks h itu ada banyak ada enam enam ya ada h1 h2 h3 h4 semakin besar angkanya semakin kecil misalnya kita bikin h2 misalnya Ayo kita tulis A2 gini aja ya Hai misalnya terus Aduh susah A3 tab A3 A4 ini yang ini sampai H6 gue cuma jelasin sampai H4 doang biar kalian tahu perbedaannya H123 atau apa resep terbuka lagi kita refresh tuh kalian bisa lihat mengecil-mengecil-mengecil coba gua ubah yang satu jadi ini yang ini isi dari H1 ini kenapa mau sebuah kayak gini Hai asat tuh sep kita buka lagi kita refresh nah kita bisa lihat ya semakin besar rangkanya semakin mengecil ya gitu Oke kita lanjut Hai selain teks h1 h2 dan lain ada teks Hai pek Hai apa itu teks p itu adalah teks dalam atml itu buat membuat suatu paragraf Hai misalnya kita sedangkan p terus step nah jadi begitu kan teks pembuka ini teks pembuka ingat ya teks pembuka itu garis miringnya sedangannya garis miring teks penutup yang disini kita bisa Hai kita akan belajar Hai menulis Hai script script html Hai pertama set kita refresh nah kita bisa lihat nah ini kayak suatu teks ya paragraf Oke gue jelasin juga dalam sablin teks mungkin di teks editor lain juga ada tapi kalau dalam sablin teks itu ada suatu Hai jitset jadi ini anak kayak short kayak gitu misalnya kita ketikan kayak gini lorem terus kita pencet grup tep eh pencet tombol tep boom langsung muncul banyak ya ini apa ini Oh kita ketik lorem terus munculnya lorem ipsum dolorsitamed bahasa apaan ini bang nah ini adalah suatu teks sembarang taruh mungkin ini suatu bahasa negara entar gua enggak tahu ini ya ini sebagai buat buat apa ya buat melakukan nyoba-nyoba jika di halaman ini diisi teks bentuknya kayak gimana jadi buat nyoba daripada kita ngetik terus kita mikir teks ini mau di siapa akan ngarang-ngarang kata-kata daripada pusing ini langsung ketikan lorem terus tab kayak gini lorem terus tab muncul kalau di html tigan lorem gitu ya kayak gini lorem terus tep-sep kita kita refresh tuh kayak gini tampilan website pertama kita kita ganti Jangan satu website statis statis enggak ya ya satis kayaknya ya statis ke dinamis jadi kalau ada website di dalam website itu ada yang namanya website is dan web dinamis tapi gua kayaknya kebalik deh seingat gua web statis itu adalah web yang enggak punya database jadi cuman web yang cuma nampilin suatu informasi doang misalnya kayak web yang artikel atau blogspot gitu kan cuman ada artikel ada kayak tutor ini enggak ada kayak misalnya kalau kayak web yang dinamis yang ada database nya contohnya web web buat nge-download video dari YouTube kayak save room nah itu kan tuh web dinamis kayaknya kalau enggak berarti terbalik gua penjelasannya oke ini status Hai gini ya Hai Oke sekarang kita lanjut di tag berikutnya tag berikutnya tag apalagi ya eh kita akan belayar tentang tag 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 apa Bro lupa gua anjir Hai kayak tag markwi Hai emar Hai kuih gini ya tian markwi tian tab eh nggak bisa Hai teman-teman bentar bentar ya nyanyi salah tulis Hai aduh Sorry Bro Hai dengar Hai woi mungkin disablim seks itu enggak bisa anjir langsung auto-complete marketingnya kita ketikkan teknologi memar Hai udah jadi gitu nah jadi markwi ini adalah sotek untuk membuat teks berjalan misalnya kayak gini Halo aku teks berjalan save kita refresh kita mulai Oh sekarang kita udah tahu cara membuat teks berjalan menggunakan HTML lalu aku teks berjalan Oke udah ada anu ya cukup itu aja lah gua udah jelasin tentang struktur html jadi struktur html kayak gini dimulai dari dibungkus dengan tag html pembuka dan penutup terus diawali dengan tag head ada sebuah bagian kepala website ini title jadi buat title doang ya sebenarnya ada kayak metadata ada terus kita bisa nyantungkan CSS di sini ntar gua ajarin tentang CSS kita belajar HTML nya doang ya CSS javascript bisa kita masukkan dalam head terus body ya isi itu isi dari halaman website Oke ya cukup itu aja konten gua kali ini jangan lupa like comment dan subscribe guan besar dari channel kelas informatika salam kelas informatika salam kelas informatika salam selamat menikmati